Saya mau bacakan dulu profil Agnes Ciamyanto. Agnes Ciamyanto lahir dan besar di Jakarta dan pindah untuk mengikuti suami ke Belanda. Ini migran cinta ceritanya, 21 tahun yang lalu. Agnes adalah ibu dari dua anak laki-laki kembar, usia hampir 9 tahun di bulan Oktober ini. Dia mempunyai background accounting dan sudah lebih dari 11 tahun bekerja di perusahaan yang berkecimpung di bidang science, technology, and health. Belum lama ini, suami tercinta Agnes terdiagnosis demensia Alzheimer dalam usianya yang relatif muda. Saya panggil Agnes Ciamyanto. Halo Agnes. Halo Maneika. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Halo. Halo Agnes, terima kasih bagaimana kabarnya? Baik? Baik-baik, puji Tuhan. Iya, terima kasih Agnes sudah meluangkan waktunya untuk bercerita di forum ini. Juga terima kasih atas keterbukaan Agnes, karena pengalaman berharga Agnes juga ternyata berharga buat semua penonton YouTube Al-Sinet kali ini. Amin. Agnes, secara singkat, apa yang Agnes mungkin bisa ceritakan mulai kapan atau mungkin apa gejala-gejala yang mengarah ke demensia dan apa yang setelah itu dilakukan Agnes? Oke. Jadi sebenarnya ini mulai karena COVID. Tahun lalu waktu lockdown yang pertama itu terjadi, kita semua, saya dan suami harus work from home. Dua-duanya. Sebelumnya kami berdua itu sama-sama kerja, anak-anak ke BSO, terus jadi kita kerja, saya kerja 4 hari dalam seminggu, suami kerja juga 4 hari dalam seminggu. Jadi kalau kita ketemu di rumah biasanya dalam keadaan sudah capek, sudah gitu suami juga kerjanya itu banyak yang harus dia itu nyetirnya jauh. Itu salah satu, kita punya alasan untuk pindah, dan sebenarnya dari tempat tinggal kami yang dahulu di North Holland, di Amelden, ke lebih ke center di Holland, ke Amerswood. Supaya dia nggak perlu lagi nyetir sampai 2 jam sekali jalan. Nah, jadi kalau saya lihat saat itu suami capek, nggak ada gairah untuk aktivitas, banyak kalau lagi nonton TV bareng sama anak-anak, dia jatuh tidur, itu kayaknya, oh itu normal. Nah, saat COVID, kita berdua di rumah. Saya ketemu dia 7 hari dalam seminggu, sepanjang hari. Terus, tapi di awal-awal pertama itu nggak begitu kelihatan, karena kita sibuk sama persiapan mau pindah rumah, persiapan jual rumah. Tapi di situ saya bisa lihat juga beberapa kewajiban atau sesuatu, kita bagi tugas misalnya untuk urusin ini, 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 itu, untuk soal rumah, itu susah buat dia untuk fokus. Jadi, saya harus beribu-ribu kali mengingatkan, dan di situ mulai muncul, seperti kayak trik-trik, jadi kayak ribut-ribut ringan awalnya. Di mana yang sebelumnya setahu saya, suami saya itu super sabar. Nah, setelah kita pindah rumah di Amerswood, udah mulai santai, box-box udah dibuka semuanya, terus kita masih kerja dari rumah kan saat itu ya. Di situ kita punya, kita ributnya itu makin sering, antara saya dan suami. Jadi, saya merasa, kok suami saya begini ya, kok berubah? Terus, kalau kita ketemu sama teman dekat, karena kan kita, jadi kita menciptakan bubble sendiri ya. Jadi, yang kita ketemu itu hanya teman dekat kami. Kalau kita ke rumah teman dekat kami itu, dan suaminya dia itu sebenarnya teman dekat suami saya. Jadi, kita itu saling menjodohkan gitu loh, supaya saya bawa teman dekat saya, dia ada teman dekat juga di sini. Tapi, apa yang mereka lakukan? Jadi, suami saya kalau ketemu teman dekatnya, dia cuma duduk, terus dia lihat handphone, lihat in game, terus dia jatuh tidur. Dia nggak ada sama sekali untuk gara bersosialisasi. Awal-awal saya suka kesel, maksudnya kenapa sih kamu kok aneh begitu? Untungnya teman dekat saya, jadi dia ngerti keadaan. Terus, gampang marah. Jadi, saya punya perasaan setiap hari saya jalan itu kayak, kalau orang Belanda itu bilang opiatenen. Jadi, jalan pakai jari di ujung jari, kayaknya takut jatuh gitu loh. Kalau ngomong, mesti hati-hati. Kalau diskusi sama dia, mesti hati-hati. Karena ujung-ujungnya bisa ribut gede. Sesuatu yang kayaknya di otak saya itu sesuatu yang kayaknya nggak worth it untuk dijadikan ribut, tapi bisa jadi ribut. Terus begitu, jadi dari mulai summer tahun lalu, itu makin kelihatan-makin kelihatan aneh gitu ya. Pokoknya saya jadi suka nangis sendiri. Maksudnya ini kok suami saya berubah gitu loh. Sekarang kita di rumah berdua-duaan, ketemunya lebih banyak kok malah jadi begini. Terus akhirnya ada saat sesuatu, saya langsung backflash ke keadaan teman baik mama saya. Jadi, saya panggilnya Tante ya, dia orang Indonesia. Dia ke Belanda juga karena dia married dengan orang Indonesia, tapi yang udah tinggal lama di Belanda. Nah, partner dia yang terakhir ini sebelum meninggal itu terdiagnosa Alzheimer. Tapi dia udah lumayan tua ya, waktu meninggal kayaknya umurnya udah 80-an. Tapi pas dia terdiagnosa Alzheimer itu udah telat. Mungkin karena udah tua, jadi orang tuh seperti yang orang-orang bilang maklumin. Oh udah tua, maklum, udah pikun gitu ya. Jadi, saya ingat kita pernah liburan bareng ke Malaysia. Itu tahun 2000 berapa ya, sebelum 2010, 2005 atau 2006 atau mungkin sekitar tahun itu. Di situ saya lihat perubahan si partner Tante saya itu yang tiba-tiba dia teriak-teriakan kayak marah sama Tante saya. Padahal yang saya tahu, si om ini orangnya tuh live banget, baik, sabar. Dan si om ini kan dia sebenarnya hobinya tuh traveling. Dia punya camper dan dia nggak pernah bisa diem di rumah. Kalau ada libur berapa hari, dia langsung pergi pakai camper keliling. Bukan keliling Belanda, keliling Eropa. Tapi waktu kita di Malaysia, dia maunya cuma di kamar, tidur, dan nggak mau kemana-mana. Saya lihat, kok ini suami saya kok ada mirip-mirip ya sama si om ini. Saya ajak ngomong ke suami baik-baik. Kayaknya kita mesti ketemu sama house art. Kita mesti ajak, tanya gimana reaksi house art. Seolah-olah kita nggak tahu begini situasi kita karena ada penyakit atau karena depresif, karena keadaan COVID. Terus anak-anak harus kita urus di rumah, harus schooling school-nya dari rumah. Jadi kita ke house art tuh seperti yang tadi diceritakan oleh Wati. Jadi prosesnya sama purchase. Jadi kita ke house art. Semua mulanya dari house art. Dan saya puji Tuhan sekali house art saya ini house art baru beratikan di Amosford. Dia dengerin cerita kami. Dia nggak nanya macam-macam. Dia nggak question atau apa gitu ya. Atau ragu. Dia langsung oke saya rujuk kamu untuk ketemu dengan Neuroloh. Dan puji Tuhan karena kami pindah ke Amosford. Rumah sakit di Amosford itu jadinya dekat rumah sama-sama satu kota. Dan rumah sakitnya ini besar. Jadi semua ada fasilitasnya dalam satu rumah sakit. Jadi kami dapat janji ketemu Neuroloh. Jadi kami mulai ketemu house art itu awal tahun ini, Januari. Jadi kita ngomong pas akhir tahun, terus Januari kita ketemu house art. Terus kita dapat janji Februari ketemu Neuroloh. Terus langsung kita dikasih tahu ini planningnya begini. Mulai dari ada cek darah, terus city scan otak. Terus abis itu Neuroloh, Psikolog, Ondersuk, NPO. City scan otak nggak ada kelihatan apa-apa. Semua normal. Periksa darah, hasil darah semua bagus. NPO, Neuroloh, Psikologi, Ondersuk. Si Psikolognya setengah-setengah. Dia bilang beberapa pertanyaan dia masih oke banget. Beberapa kelihatan jelek sekali. Jadi saya nggak bisa kasih kesimpulan yang saya bisa 100% stand for it, behind it. Saya akan ngomong lagi ke neurolog, dokter neurolognya itu untuk melakukan Ondersuk yang berikutnya. Akhirnya kita ketemu lagi sama neurolog, terus akhirnya dimau kasih Ondersuk sebenarnya yang terakhir itu yang PET scan, kalau nggak salah. Cuma karena ada masa COVID, jadi untuk dapat giliran PET scan itu kita harus munggu. Waktu itu di bulan April, kita harus munggu di Juli. Tiga bulan setelahnya. Saya udah panik. Waduh, tiga bulan untuk hidup seperti ini. Suami saya juga mulai panik. Dan di saat itu dia benar-benar makin down. Sampai di bulan April itu juga, satu saat dia melakukan kesalahan yang besar dalam kerjaannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk stop sama sekali. Karena bisa menjadi berbahaya untuk pekerjaannya. Jadi dia stop kerja. Situasi kita saat itu masih belum baik. Karena kita belum tahu kan diagnosannya apa. Dia semuanya serba. Nggak pasti. Kalau saya mikir balik ke kilas, balik di bulan-bulan itu, benar-benar saya nggak mau balik ke bulan-bulan itu. Terus akhirnya dokter neurolog kami itu yang di Amersport, yang dari Meander itu benar-benar orangnya live sekali. Sepertinya dia terus berpikir gimana caranya suami saya bisa dapat Ondersuk yang terakhir ini. Jangan sampai di bulan Juli, secepat mungkin. Dia mengerti sekali dengan keadaan kami. Terus dia telepon suami saya, dia bilang, mau nggak? Ini zaman dulu sebenarnya kita nggak hanya PET scan. Sebenarnya ada kita di fungsi yang di belakang diambil cairan. PET scan itu sebenarnya teknologi yang modern. Jadi kalau PET scan itu orang nggak ada rasa sakit sama sekali. Nggak ada side effects. Tapi kalau di fungsi itu ada side effectsnya, lumbar function. Terus kayak, whatever. Nggak secepatnya, selama bisa cepat kita lakuin. Suami juga bilang begitu. Akhirnya suami dapat janji di bulan 5. Jadi nggak sampai 2 minggu kalau nggak salah. Kita langsung dapat janji di rumah sakit untuk melakukan lumbar function itu. Terus hasilnya 2 minggu kemudian. Karena dokternya ada, disitu kan ada masa holiday juga ya. Terus disitu kita begitu masuk ruangannya, dokter udah langsung mukanya. Kita udah lihat sesuatu yang tidak baik. Terus dokter bilang, sorry kamu kena Alzheimer. Tapi saat itu diagnosanya dia bilang pre-Alzheimer. Ada istilahnya saya lupa apa. Terus dia bilang, karena kamu usianya muda, saya akan kirim hasil ini semuanya ke FU Amsterdam. Karena mereka itu senternya Alzheimer di Belanda kalau menurut dokter nierolog kami. Nanti mereka akan ambil alih dan kamu akan dapat telepon dari mereka untuk bikin janji dengan mereka. Akhirnya kita dapat janji sebulanan setelahnya. Tapi dalam periode diagnosa itu kita udah tahu, oke ini menjelaskan semua keanehan yang terjadi dalam setahun belakangan ini. Terus kalau saya kilas balik lagi, ini sebenarnya sudah beberapa tahun sebenarnya sign-signnya, tanda-tanda yang ringannya. Cuma kita gak pernah menyambungkan dengan Alzheimer atau demensi. Karena kan kayaknya itu kalau ngomongin Alzheimer atau demensi untuk usia kami, kayaknya itu sesuatu yang belum gitu loh. Kayaknya belum waktunya untuk ngomongin itu. Jadi kita paling ngomong ya wajarlah, udah capek kerja, terus urus anak itu normal. Tapi sekarang, wah sebenarnya memang udah beberapa tahun yang lalu. Jadi begitu manik awal-awal diagnosanya. Sampai akhirnya terus kita ketemu dengan dokter yang di Amsterdam. Dan dia melakukan beberapa tes ke suami saya. Dan dia kasih keputusan, suami saya sudah Alzheimer, bukan pre-Alzheimer lagi. Tapi sudah Alzheimer yang di stadium awal. Dan mulai saat itu juga dia bilang, suami saya tidak boleh nyetir mobil lagi. Itu benar-benar sesuatu yang dunia jatuh. Boom. Pasti sulit sekali ya untuk menerima situasi saat itu. Apalagi memang pekerjaannya adalah itu. Menyetir misalnya ya. Aduh Agnes, aku tidak bisa berkata-kata banyak. Tapi saya sangat terinspirasi dengan Agnes. Apa yang Agnes lakukan. Hunting buku. Baca buku. Cari informasi. Nah Agnes, nanti kita mau lanjutkan di panel diskusi. Tentang bagaimana sebenarnya apa yang diperlukan oleh caregiver diaspora Indonesia. Agnes sebagai orang dengan latar belakang Indonesia ada di sini. Dan mungkin banyak juga penonton YouTube yang tinggal di Jerman, tinggal di Jenif, San Francisco, atau dimanapun Anda berada. Menjadi caregiver. Harus menolong orang yang dikasihi. Namun Anda sebagai orang dengan latar belakang Indonesia. Apa yang dibutuhkan dalam situasi ini. Tentang bagaimana kita mau lanjutkan di Jerman.